Intro Melakukan featuring dengan Rio Dewanto, Band of Light tentu sudah memiliki konsep spesial di dalamnya. Kien, sang gitaris kaligus vokalis Band of Light mengaku sengaja menciptakan lagu indah pada waktunya untuk Rio Dewanto, di mana lagu tersebut diciptakan mengikuti dengan karakteristik suara Rio Dewanto. Ketemu Rio Dewanto Jadi lagunya ini emang ketemu Rio, gue bikin gitu, jadi lagunya belum ada sebelum gue menawarkan ini untuk Rio. Jadi lagunya ada setelah Rio mengiakan gitu, bahkan setelah kita ketemu, sebenarnya bukan single ini. Kita mau merecycle lagu Duplo yang pertama kali muncul di industri dulu tahun 97 itu pelangi semua sebenarnya, karena Rio suka dengan lagu itu gitu, terus gue menawarkan itu. Tapi di tengah jalan, kayaknya bikin lagu baru aja deh, biar lebih fresh. Muncul lah indah pada waktunya, Dan gue sebagai pencipta lagu berpikir, harus tematik lagunya. Gimana caranya untuk, jangan lagu cinta dulu, tapi lebih ke motivation song. Motivational song kayak, ya kayak gini ya, ini lagu untuk penyemangat ya, apakun itu untuk meraih cita-cita atau meraih sesuatu yang sangat diinginkan, Itu harus berjuang, jangan takut gagal, dan nanti pada akhirnya akan indah pada waktu itu. Meski awalnya Rio Dewanto kurang berasa percaya diri dengan suaranya bersama The Fly, Namun aktor kawakan satu ini berusaha sebaik mungkin untuk tampil sebagai seorang penyanyi profesional. Beruntung, Kin The Fly tahu betul, bagaimana karakteristik suara Rio Dewanto yang begitu cocok membawakan lagu indah pada waktunya bersama The Fly. Sebenarnya, orangnya nyantai, nggak ini, jadi sebenarnya sih, seperti tadi yang dibilang juga, dia sebenarnya agak kurang yakin gitu loh. Emang dia ajakin featuring bareng kita gitu, dia kurang pede pada saat itu gitu. Justru gua yang meyakinkan kalau enggak, gua tahu kapasitas vokal lu gimana, nyatu di musiknya gimana gitu. Jadi, sebenarnya dari Rio sendiri menyerahkan semuanya ke gua gitu, terutama untuk vokal ya, untuk nada vokal. Dan gua sendiri udah tahu, jadi gua di rumah bikin lagunya, ngeransmennya udah benar-benar sesuai range vokal dia, dan ternyata tepat seperti dugaan gua pada saat rekaman, kita nggak pernah latihan sama sekali, nggak pernah ketemu, langsung rekaman, dan cuman beberapa jam selesai dan hasilnya saya sangat kuat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax